Salam omrek dan salam satu asfal Kembali lagi ke Sejewox channel Dan jangan lupa kunjungi www.sejewox Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue sisipin artikel yang menuju ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Langsung buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya Subscribe dulu ya bro Ya hitung-hitung lo bantuin channel gue Supaya channel ini berkembang Berkembang pihak maksudnya Oke langsung aja check it out Oke bro Untuk hari ini kita akan ngomongin Cara mereset oil change Honda e-dV150 Tapi perhatikan dulu layarnya Karena ini ada dua ya Layar gede dan yang kecil Untuk yang kecil itu biasa Lampu sen, hc, terus Code the mail Disitu ada lampu indikator injektor Terus indikator suhu E-trilling stop Dan lampu jarak jauh ya Kemudian untuk di layar gede Disitu ada 14,5V dan lampang aki itu Itu untuk mengetahui voltase aki ya Itu ada di tulisan sel Nah atasnya dikit itu kan Terus yang kedip-kedip Eh itu untuk Takaran bahan bakarnya Masih ada apa enggak Di tanggih bensin pada taulah Terus air time itu untuk suhu lingkungan ya Maksudnya suhu Bukan suhu motor ya Tapi suhu lingkungan Terus average full consumption Itu perbandingan antara Berapa mil per galon Nah maksudnya disini apa Nanti dulu ya Nah disitu ada day dan moon Itu untuk mengetahui bulan, tahun Bulan dan hari ya Terus jam, trip, trip itu jarak tempuh lah Tahulah Terus instant full consumption itu Untuk mengetahui Konsumsi bahan bakar Berapa mil per galon Nah ini jadi bisa melihat Cara bergendara kita Boros apa enggak Jadi disitu Nanti dirata-ratanya di average Jadi average itu Total jarak tempuh Berarti trip tadi kan Dibagi dengan satuan galon Jadi satu galon ini 4,54 609 liter Kalau galon aqua itu 19 liter ya bro Nah ini langsung aja kita reset ya Nah untuk Ini kan ada tulisan oil change Biasanya dia akan muncul Pada 1000 km Dan 6.000 12.000 18.000 Dan seterusnya Kelipatan 6.000 ya Resetnya begini Langsung tekan ya Posisi waktu tadi Apa Off Kalau udah hilang Nanti Kita reset taunya sekalian Kita benerin ya Ini kan 74 Nanti kita bikin 19 Dan untuk Nambahnya Pakai cell Saat itu Untuk menggeser ke bawah Nah kalau kurang jelas Nanti buka di bagian deskripsi Disitu Biasanya gue Sisi pin artikelnya ya Itu menuju ke blog Biasanya di linknya Dan lanjut lagi Kesini Disitu ada Day dan Moon Day itu hari ini Dan Moon itu bulan lah Bulan ini Ini bener Kemudian disitu ada trip juga Ada trip A ya Nanti kita ini Proba sekalian Kita nolin trip itu Untuk mengukur jarak tempuh Per kota ya Maksudnya Semua-manya Pengen tahu Jaraknya Jakarta Ke Bekasi berapa Jadi pakai trip gitu Ini yang Bukan Total ini Total keseluruhan Maksudnya ya Nah disini ada pencerahan Warna ini apa Layarnya Jadi Mau berapa cerah sih ya Ini kayak HP lah Bisa dicerahin Atau enggak gitu Nah tripnya ini bisa di on Bisa off ya Jadi terserah sih Kalau mau reset Langsung pencet aja Nanti dia hilang Pencet yang cell ya Nah hilang kan Nah untuk mengetahui Keseluruhan Ininya apa Total Ini motor udah Kilometer berapa Nanti klik lagi Oke Sekian dulu ya bro Dari gue Jangan lupa Tetap beri dengan organ Hormati para pejalan kaki Dan salam upraks Salam satu asfal Sampai jumpa Sampai jumpa